KPU RI menggelar Jumpa Pers di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali pada Kamis 2 Maret malam. Jumpa Pers digelar guna menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah, serta melaksanakan sisa tahapan pemilu yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu merupakan hasil dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU RI saat verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bali, Ida Bagus Putumahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ida Bagus. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi benar KPU RI menggelar Jumpa Pers di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin. Jumpa Pers digelar guna menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melanggar melawan hukum, dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah, serta melaksanakan sisa tahapan pemilu yaitu 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Putusan PN Jakarta Pusat tersebut hasil dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU RI saat verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. Sehingga Partai Prima tak dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 mendatang. Setidaknya ada tiga langkah yang akan diambil oleh KPU RI nantinya dalam menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Ketua KPU RI Hashim Masyari menyatakan bahwa KPU RI mulanya akan menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan tersebut. Usai mendapat salinan resmi, KPU RI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Keputusan diambil usai KPU RI mengelar rapat secara internal. Selain mengajukan banding, KPU RI juga akan tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Langkah tersebut tetap dijalankan oleh KPU RI lantaran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaran Pemilu 2024 itu merupakan produk hukum. Ia memandang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menyasar PKPU nomor 3 tahun 2022 tersebut. Sehingga dasar hukum soal tahapan dan jadwal Pemilu 2024 masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di akhir, Hashim Asyari menegaskan KPU RI telah mengajukan eksepsi saat gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPU RI menjawab kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini. KPU merupakan wewenang dari PT UN. Dalam kesempatan tersebut, Hashim Asyari juga mengatakan bahwa PT UN tidak menerima gugatan yang sebelumnya pernah dilayankan oleh Partai Prima. Adanya putusan PT UN tersebut dinilai membuat keputusan KPU RI soal penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 masih berlaku dan berkekuatan hukum yang mengikat. Artinya, hingga saat ini belum ada perubahan soal jumlah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 mendatang. Baik, itu dia Rekan Mei laporan dari Tribun Bali. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Jurnalis yang kami hormati, pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, kami KPU akan menyampaikan beberapa pandangan dan sikap KPU terhadap putusan pengadilan Jakarta Pusat yang kami dapatkan informasinya sore tadi. Jadi, pada intinya kami baru mendapatkan informasi tentang adanya putusan tersebut adalah pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Dan secara resmi, kami sudah cek di kantor karena sudah sore, kami juga belum mendapatkan salinan putusan tersebut. Namun demikian, berhidup juga.